Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR menilai Balai Pendidikan dan Latihan Diklat BPK Sumatera Utara layak menjadi contoh untuk pendirian Diklat DPR RI. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI menilai Balai Pendidikan dan Latihan atau Diklat BPK Provinsi Sumatera Utara layak dijadikan salah satu contoh untuk pendirian pusat Diklat DPR RI. Ditemui saat kunjungan spesifik ke Balai Diklat BPK Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua BURT DPR RI Hasrul Azwar mengatakan DPR RI ingin mendirikan pusat Diklat atau pus Diklat yang permanen sebagai bagian dari penguatan DPR RI. Pus Diklat tersebut akan digunakan untuk peningkatan kualitas para tenaga ahli yang akan melekat pada setiap anggota DPR RI. Selain itu, untuk pemenuhan karyawan berkualitas di internal set jen DPR RI demi membangun dan mewujudkan DPR yang modern dan berwibawa. Perlu ada peningkatan kualitas. Nah, disinilah peran pus Diklat itu diperlukan. Di samping juga untuk kebutuhan internal kesekjianan DPR, akan ada penerimaan pegawai, akan ada penjenjangan karir, tentu dibutuhkan. Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mengaku tidak khawatir jika ada penolakan kalangan masyarakat terhadap pendirian pus Diklat DPR. Karena pus Diklat DPR, untuk kepentingan kelembagaan yang diperkuat tenaga ahli dan karyawan kesekjianan DPR RI yang berkualitas baik dan siap saing. Karena ini untuk penguatan kelembagaan, jadi bukan untuk kepentingan pribadi para anggota Dewan, tapi untuk kepentingan kelembagaan yang tentunya perlu diperkuat dengan tenaga-tenaga pendukung yang akan membantu kita di dalam kita menjalankan tugas kita.